Saya pulang lalu, minta dibantu istiharuh. Jadi kalau hasil istiharuhnya, kayaknya kok nggak usah deh. Ya saya sudah nggak gitu. Halnya, saya memang ketika Pak Rektor dan Pak Warek faktor usia kan nggak bisa ya, terkendala dari sisi peraturan, maka kan jatuh kepada teman-teman deka nih, yang jelas memiliki pengalaman dalam tata kelapa. Lalu muncun nama saya lah di antara teman-teman biasa kan, berarti Pak Imam masuk ini gitu kan. Teman-teman ya biasa lah, istilahnya di warung kopi kan bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, kayak, apa ini mas? Pilpres aja masih 2024 udah rame kan gitu kan. Kayak gitu lah ceritanya. Mungkin itu dinilai oleh teman-teman ya, itu kan soal persepsi itu kan teman-teman yang ngga bisa. Seperti yang penjenangan sampaikan, dengan FTP, dengan anggaran kecil, dengan fabulah kecil, tapi insya Allah prestasinya tetap kumus gitu. Saya bermodal itu, bener enggak ini gitu, bukan bener enggak ya, tapi apakah ini manfaat bagi saya pribadi, keluarga, dan bagi UB. karena jujur saya sampaikan bahwa saya gini-gini aja sudah cukup gitu kan, jadi sudah Alhamdulillah gitu loh masa. Jadi, saya uang besok ya masa. Nah, bermodal itu kemudian, dan teman-teman makin banyak juga yang dukung gitu kan, akhirnya dalam diskusi-diskusi. karena tentu punya pandangan kan diantara dekan-dekan kan, kalau Rektor, Pak Warek, Gaisa kan pasti tinggal di kandekan-dekan. Iya, tinggal di kandekan. Dan terbukti ini kan, juga hanya betul. Bapak-Ibu saya kan ada, Mas. Bapak-Ibu saya akan, InsyaAllah lah, walaupun bukan wali, kalau orang tua itu kan sama dengan 100 wali katanya. Saya pulang lah, minta dibantu istihara. Jadi kalau hasil istiharanya, kayaknya kok enggak usah deh. Ya saya sudah enggak gitu kan, saya sudah sangat menikmati hidup. Jadi dosa, jadi guru besar, banyak memiliki, modalnya itu. Kalau enggak, misalkan aku, anu aja, penggembira lagi. Kalau memang, enggak clear dari sisi hasil istihara. Kalau untuk kedepan ini kan, lebih menjadi PTNBH. Jadi berarti, di satu sisi, punya kewenangan, otonomi dari pengelolaan bidang akademik. Termasuk juga keuangan. Tapi, di seada yang bersamaan juga, dituntut untuk terus makin meningkatkan reputasinya. Bukan hanya nasional, tapi justru meningkatkan daya saya, bukan nasional. Sehingga tentu ada, ada focusing bagaimana, tetap melakukan penguatan tata kelola, infrastruktur, dan juga tata kelola yang lain. serta memperkuat kolaborasi, berarti kan, dengan pihak luar. Terutama dengan stakeholders di luar negeri. Kalau perguruan tinggi, tentu diarahkan pada yang, rankingnya itu, di bawah 100, ranking dunia. dari sisi pengelolaan, kita harus terus melakukan peningkatannya. SDM, ya terus lah, yang namanya continuous improvement itu kan terus. kemudian, fasilitas laboratorium misalnya, fasilitas pembelajaran yang lain, studio, laboratorium lapan, ini harus kita improve lah. Sampai mendekati level optimal gitu, sesuai dengan biasa kita. Beberapa program strategis juga harus diluncurkan gitu, dalam rangka mengakselerasi, kapasitas yang ada di kita, dalam rangka mencapai, level internasionalisasi. Sekolah S1 di sini, S2 juga di sini, S3 saya di IPB Bukol. Kemudian, Alhamdulillah, saya jadi dosen IPB, kemudian saya, mengawali karir di biroklasi itu, sebagai pembantu dekan 3, masih relatif muda waktu itu. tahun 2007 sampai 2011, jadi masih relatif muda, masih belum 40. Kemudian, setelah itu, saya diminta Pak, pembantu rektor, jadi staff ahli, pembantu rektor 3. karena waktu itu saya pembantu dekan 3. Berikutnya, diminta staff ahli, pembantu rektor 3. Selesai periode itu, saya kembali ke fakultas, menjadi wakil dekan 2. Wakil dekan 2, selesai, jadi wakil dekan 2 itu, 2015-2019. Jadi, tadi 7 ke 11, 12 ke 15, staff ahli, 15 ke 19, jadi wakil dekan 2, 19 ke sekarang. Jadi, Alhamdulillah, Allah memberikan jalan, berkarir di biroklasi kampus, cukup, mudah-mudahan, menjadi bekal saya yang memadai, kalau memadai, saya ada di rektor. Saya juga aktif di sekarang, asesor Bantete, asesor akreditasi nasional. Masih sampai sekarang, masih asesor aktif. Saya, waktu jadi wakil dekan 2, itu ketua forum dekan, eh, forum wakil dekan 2. Kemudian sekarang, jadi dekan ini, saya ketua forum dekan, di posisi saya sekarang ini, ketua forum dekan 2. Kemudian, di nasional, saya baru saja, selesai 2021, jadi 19, sampai 2021, saya ketua forum dekan, teknologi pertanian se-Indonesia. saya mau diperpanjang kemarin, tapi tidak mau, karena, saya, 2023 awal, sudah selesai. Saya jadi dekan, jadi orang baik, kalau saya, mau dicalonkan itu, nanti periodenya belum selesai, saya selesai jadi dekan, masa, ketua forum dekan, nasional, sudah tidak jadi dekan. terima kasih. Terima kasih.